Intro Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa kami ajak Anda berburu menu buka puasa dengan jajanan pinggir jalan khas Myongdong Street, Korea Selatan. Menu yang kerap Anda lihat di drama Korea ini bisa ditemui di Jitown Serpong, Tangerang. Anjong asyo, Pemirsa saya lagi di Myongdong Street, Korea Selatan. Bukan dong, ini lagi ada di Jitown Square, Gading Serpong, Tangerang. Dan sepertinya untuk menu buka puasa kali ini tidak lengkap apabila tidak mencicipi menu-menu khas Korea. Dan ada yang menarik di sini nih Pemirsa. Coba kita tanya-tanya dulu yuk. Sate Wagyu dan Dakbal atau ceker pedas ala Korea? Hmm, siapa sih yang tidak tergiur? Sambil melihat proses berbagai makanan diolah, kita bisa mencoba membakar sendiri sate Wagyu di atas tumpu bakar. Porsinya juga cukup membuat perut kenyang bila dijadikan menu berbuka puasa. Maka tak heran, sate Wagyu dijual dengan harga mulai Rp60.000 per porsi. Hodu Guaja, kue kacang khas Korea Selatan ini sedang viral dan banyak disukai anak muda. Dengan Rp35.000 saja, pembeli bisa memilih perpaduan rasa kacang ketari dengan varian serikaya, coklat, krim kaster, hingga kacang merah. Rasanya, cita rasanya kalau sama Indonesia ya jauh beda ya, cuman masih di lidah masih oke lah ya, masih enak dimakan. Kedati memiliki cita rasa Korea, namun sejumlah makanan khas kaki lima di G-Town Square Tangerang, Banten sudah disesuaikan dengan lidah Nusantara. Jadi tepokinya itu saya kombinasikan rasa Indonesia dan Korea, digabung dengan lidah orang Indonesia yang sesuai dengan rasa gurih, manis, saya campurkan seperti itu. Terima kasih telah menonton!